Intro Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan satu hari lagi Tuhan izinkan kita memenuhi rencana Tuhan melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu dikasih Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali diingatkan dengan satu tema yang saya pikir ini bisa menjadi pengingat buat kita tentang baik Ruh Kudus Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini sadarkah kita bahwa hidup kita adalah baik Ruh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Ruh Kudus yang diam di dalam kamu Ruh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui doa pagi di Zoom ini kita ini adalah baik Ruh Kudus saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jalus Ramad Ruh Kudus kita ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus dan Ruh Kudus bertata dalam kehidupan kita yang dulunya kedagingan yang dulunya adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan dan Jalus Ramad Ruh Kudus memenuhi hati kita mengambil alih kehidupan kita Ruh Kudus yang kita peroleh dari Allah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jalus Ramad dan dengan itu kita yang dulu melakukan sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jalus Ramad kehidupan kita harusnya dipimpin oleh Ruh Kudus kehidupan kita harusnya diambil alih oleh Ruh Kudus Ruh Kudus lah yang bertata di dalam kehidupan kita sebab kita dibayar dengan harga yang mahal kematian Yesus dikayu saya membebaskan kita yang dulunya kita berubah dosa dan kita berubah menjadi hambanya Allah Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini menulis doa pagi jangan hanya sekedar pergi ke gereja tetapi menjadi gereja kalimat ini waktu beberapa tahun yang lalu kita tampilkan kita keluarkan di mimbar dekat mimbar di gereja GB Betel Kedoya untuk mengingatkan saya dan kita semua bahwa bahwa jangan hanya pergi ke gereja sadarilah kita ini adalah gereja ini baiknya Allah Bapak Ibu dikasih Tuhan jangan sampai kita lupa kita ini hambanya Tuhan bukan hambanya kita ini hambanya Tuhan dulu kita hambanya dosa kita dipimpin oleh keinginan keinginan daging kita yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah tetapi saat kita menerima Yusuf sebagai Tuhan dan Yusuf kita ini adalah hambanya Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan penting sekali kembali kita diingatkan kita sudah dibayar dengan harga yang mahal maka dari itu pagi hari ini saya rindu buat saya dan kita semua kita belajar sama-sama kalau kita ini baik roh kudus gimana roh kudus diam dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai baiknya roh kudus pagi hari kita akan belajar dua hal saja untuk kita bisa mengerti bahwa kita adalah baik roh kudus dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang pertama adalah kita harus menjaga dalam Markus 11 ayat 15 dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem sesudah Yesus masuk ke baik Allah mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah meja-meja penuhkan uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya Bapak Ibu dikasih Tuhan konteks Markus 11 ini berbicara tentang bagaimana banyak orang di zaman Yesus pada saat itu orang berjualan di baik Allah baik Allah yang ada di Yerusalem hanya satu-satunya pada saat itu dan pada saat itu orang membawa persembahan bukan seperti sekarang orang membawa persembahan membawa sejumlah mata uang yang kita berikan dalam amplop dan kita berikan saat ada di gereja atau dengan mudah saat ini kita bisa menggunakan kuris tetapi di zaman itu mereka membawa persembahan itu adalah yang paling murah adalah merpati dan mereka membawa persembahan itu binatang itu dari rumah mereka dan membutuhkan waktu tempuh jarak yang beberapa dari mereka cukup jauh dan mengakibatkan diantara mereka yang membawa persembahan itu binatang yang mereka bawa itu mulai tidak lagi sempurna secara fisik kenapa? karena mereka harus membutuhkan waktu jarak tempuh karena saat pada zaman itu membawa persembahan kepada Allah di baik Allah para imam akan mengecek persembahan itu yaitu binatang itu apakah ada lecet ada hal-hal yang kurang sempurna dari binatang yang mereka persembahkan itu nah kalau biasanya tidak baik mereka harus membeli karena mereka sudah sampai di baik Allah nah tetapi pada zaman itu kenapa Allah mengusir orang-orang yang berjualan beli di halaman baik Allah karena pada saat itu ada tangkali kong jadi apakah walaupun sempurna tidak ada cacat persembahan yang mereka bawa tetapi para imam berkata mereka tidak layak mereka selalu membangun alasan supaya orang-orang harus membeli karena para imam akan mendapatkan beberapa uang dari hasil penjualan itu nah itulah yang membuat Yesus pada saat itu marah karena apa rumah Allah adalah kudus dia katakan nah benar konteks itu tentang baik Allah tetapi sadarkan kita kehidupan kita juga adalah baik Allah dimana Allah berdiam di dalam hidup kita saat kita mendima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sering sekali tanpa kita sadari ada begitu banyak kali kong di dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak berkenan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita 1 Korintus 2 10 dikatakan karena kepada kita Allah mengatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala suatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah set kita menjaga kehidupan kita tetap kudus kehidupan kita tetap layak di hadapan Tuhan kita akan mendapatkan penyataan-penyataan oleh roh Allah dalam diri kita sebab roh menelidiki segala suatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini saat kita membaca firman Tuhan kalau bukan karena roh kudus yang menuntung kita kita sulit mendapatkan sebuah kebenaran dari firman Tuhan saat kita membaca firman Tuhan hanya sebuah pengetahuan kalau bukan roh kudus yang menganggapkan Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini penting untuk kita menjaga baik roh kudus yaitu hidup kita saya pernah dengar ilustrasi ada orang mendengar firman Tuhan yang pendeta kotbah di mimbar dia katakan kita harus menjaga kehidupan kita kudus kita gak boleh merokok karena kehidupan kita ini adalah baik roh kudus setelah beres kotbah pendeta didatangi oleh seorang anak muda anak muda ini berkata kepada pendeta bapak pendeta tidak ada di catat di alkitab tidak boleh merokok bapak pendeta tersenyum dan katakan apa dasar bapak pendeta katanya kan anak muda sekarang itu kan kritis karena arus informasi begitu banyak membuat mereka cukup banyak informasi nah saat pendeta ini dikomplain tentang tidak ada air alkitab berkata tidak boleh merokok akhirnya pendeta ini berkata iya benar ya kalau begitu mulai besok minggu depan kamu duduk di depan sebelah saya kamu membawa rokok kamu saat saya berkorbah saat mulai ibadah sampai saya berkorbah kamu merokok saja di dalam gedung gereja ini dan kamu berapa begitu anak muda ini langsung marah kepada pendeta bapak pendeta ini boleh gila ya masa saya merokok di dalam gedung gereja sedang beribadah terjadi ini kan rumahnya Tuhan akhirnya akhirnya bapak pendeta berkata sadarkah kamu bahwa hidupmu adalah baik roh kudus hidupmu adalah baiknya Allah dimana Allah tinggal sering sekali kita berpikir baik roh kudus rumah Allah hanya gedung gereja pada hidup kita adalah baik roh kudus Bapak beri kasih Tuhan penting untuk kita menjaga baik roh kudus dimana roh kudus dia di dalam gedung kita jaga pikiran kita jaga perkataan kita jaga perbuatan jaga apapun yang kita lihat sepanjang hari dalam gedung kita yang bahkan orang lain tidak tahu tanpa kita sadari sering sekali perkataan kita melukai hati orang lain dan dia mengadu kepada bapak kita di sebelumnya tanpa kita sadari pikiran kita kita tidak bertindak tidak melukai perkataan yang jahat perbuatan kita tidak melakukan yang jahat tapi pikiran kita yang jahat mari bapak ibu dua pagi hari ini mengingatkan saya dan kita sendiri jaga hidup kita hidup kita adalah baik roh kudus jangan sampai perkataan kita perbuatan kita menjadi batu sendungan bagi orang di sekitar kita pikiran kita tidak ada yang tahu seorang kita beruntung maka dari itu Allah Maha Tuhan dia sama tahu apa yang kita beruntung jadi mari kita jaga pikiran perkataan perbuatan dan apapun yang kita lihat sepanjang hari ini agar kehidupan kita tetap kudus dan Allah berdiam dalam kehidupan kita dia akan menyingkapkan hal-hal yang tersendiri dan dinyatakan dalam kehidupan kita yang kedua yang terakhir apa yang harus kita lakukan saat kita sadar bahwa kehidupan kita adalah baik roh kudus yang pertama menjaga yang kedua mempermuliakan next slide dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata sebab kamu telah dibeli dengan harganya dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan Tuhanmu Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini firman Tuhan mengenapkan kita kita telah dibayar dengan lunas dan bukan hanya itu dengan harga yang mahal tidak ada seorang pun yang mau merelakan nyawanya bagi orang lain apalagi orang lain itu tidak mengasih dia Yesus mati di kayu salib saat kita belum mengasih dia bahkan saat dia mati di kayu salib Yesus tahu kita adalah manusia terbatas yang bisa meninggalkan dia yang bisa melukai hatinya yang bisa melakukan saat kita sudah merimai sebagai Tuhan Selamat saat kita berada di dalam gereja saat hari minggu kita berkata Yesus aku mengasihimu tetapi saat hari Senin Selasa kita masih lemah kita masih jatuh dan Yesus tahu dan tetap memutuskan untuk mati di kayu salib harganya terlalu mahal untuk kita kotori dengan hal-hal yang menjijikan di masa ini Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan ayat 25 cuma jikalau kita hidup oleh Allah baiklah hidup kita juga dipimpin Allah kalau Tuhan izinkan satu hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat dengan kekuatan yang dari mengatakan Tuhan pagi hari ini Allah ingin kita memuliakan dengan apa dengan hidup dipimpin Allah kalau kita mau dipimpin oleh Allah Allah kita harus diberi makan dengan hal-hal yang berlaku melalui pembacaan firman Tuhan melalui perenungan-perenungan kita melalui hubungan yang dibangun dengan sengaja dengan Tuhan secara pribadi dan komunal Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini kita bisa sibuk melayani dari minggu sampai minggu tapi saat kita tidak dipimpin oleh Allah pelayanan kita tetapi saat hidup kita dipimpin Allah roh yang akan menolong kita untuk melakukan banyak ayam ke depan kita dan kalau roh yang memimpin selalu menjadi kemuliaan yang saya katakan amin ayat yang terakhir dalam eskiel 36 ayat 27 berkata rohku akanku berikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala kata kamu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan ini yang paling penting dan kita dimampukan untuk melakukan itu hanya roh Tuhan yang menolong kita untuk kita menuruti segala ketetapan Tuhan tetap yang menariknya adalah kita mengerti bahwa Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk kita menuruti ketetapannya tapi kita tidak mengerti ketetapan Tuhan kenapa kita tidak mengerti? karena kita tidak baca firman Tuhan ketetapan Tuhan diberikan secara tertulis ada di firman Tuhan tetapi kita tidak membangun kehidupan kerohanian kita untuk kita mengerti ketetapan Tuhan banyak orang sibuk mendengar ketetapan Tuhan dari para pengkotbah-pengkotbah dari Youtube tidak salah, tidak salah tetapi firman Tuhan harus menjadi hal yang utama yang harus kita konsumsi setiap tahun Tuhan untuk menolong kita mengerti ketetapan Tuhan saat kita mengerti ketetapan Tuhan kita bisa berpegang pada ketetapan Tuhan berpegang pada rule games yang Tuhan berikan manual book yang harus kita mengerti dan dimampukan untuk berpegang pada itu kenapa banyak orang menjadi lemah dalam kehidupan, menjalin kehidupan karena mereka tidak mengerti ketetapan Tuhan tidak mengerti rencana Tuhan karena bagaimana dia mengerti kalau dia tidak membaca saya sudah baca putra tapi saya tidak mengerti masuk dalam kelas-kelas pemuridan para mentor akan menolong kita mengarahkan kita mengerti apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita ada ketetapan-ketetapan umum yang diberikan tetapi ada hal-hal yang Tuhan rencanakan secara pribadi dan spesifik dari kehidupan kita maka dari itu bangun hubungan pribadi dengan Tuhan bagaimana kita bisa mendapatkan penyakit Tuhan, rahasia Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan banyak jemaat, bahkan para pelayan Tuhan senangnya mendengar dari hambanya Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau dia lakukan dalam kehidupannya salahkah tidak? tetapi alangkah senangnya kalau kita mendengar langsung dari sumber yang menetapkan ketetapan dan rencana dalam kehidupan kita bangun hubungan kita dengan Tuhan agar kehidupan kita memuliakan anak Tuhan saya selalu percaya saat kehidupan kita dipimpin oleh Ruh banyak orang-orang akan diberkati dan dimenangkan dalam kehidupan kita biarlah sepanjang hari ini saya dan kita sendiri tetap menjaga kehidupan kita karena kita adalah baik Ruh Kudus dan kita terus dipimpin oleh Ruh Kudus agar kehidupan kita memuliakan anak Tuhan amin dan kita terus mencari amin dan kita terus mencari dan kita terus mencari dan kita terus mencari dan kita terus mencari mencari dan kita terus mencari Terima kasih.